Sekarang bulan Ramadan, ini bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa. Orang yang melakukan kebaikan di Ramadan itu beda pahalanya dengan melakukan kebaikan di luar Ramadan, beda. Apa saja kebaikan yang kita lakukan di Ramadan itu nilai pahalanya lebih besar daripada pahala yang Allah berikan di luar Ramadan. Maka harusnya betul-betul giat. Kenapa? Karena pahalanya ini luar biasa. Ibarat gaji ini terus naik. Kalau pekerja yang paling bawah itu di pabrik pekerja apa namanya? Non? Peace boy? Tukang berbersih? Ini pangluhurnya? Manager. Tah di mana-mana Ramadan, ibaratnya gaji tukang berbersih, gaji manager. Ibaratnya gitu. Pak gawai anak tukang berbersih, tapi gaji naik gaji manager. Gitu tah Ramadan teurang te. Apa yang kita lakukan kebaikan Ramadan? Wah itu lebih. Pahalanya sangat berlipat ganda, lipat ganda, lipat ganda. Sampai-sampai disabdakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Andai kata umatku tahu akan keagungan Ramadan, rahmat-rahmat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, andai kata mereka tahu, maka pasti mereka berangan-angan dan menginginkan seluruh tahun itu adalah bulan Ramadan. Karena saking banyaknya keberkahan, kebaikan, pahala yang Allah turunkan di dalam? Di dalam Ramadan. Ramadhan. Mungkin bisa. Kita tinggalin Ramadan. Namun luar Ramadan, ngaji itu, ayah ngaji, ayah itu, Ramadan mah pul. Gaji, gitu-gitu, kudunat. Kudunatnya gitu. Khusus Ramadan. Namun sukses Ramadan, kan itu sudah sukses. Ya, namun orang sukses ya di Ramadan ya. Sukses insya Allah di luar, masalah. Khusus Ramadan. Kudunatnya gitu. Dan biasanya, namun keselikuran mah komonya, keselikuran, keselikuran, keselikuran dari darus deh. Olahun, wew, deh. Aduh, ayah kudunat, aku kudunat dulu, deh. Karena semakin kesana, pahalanya semakin besar. Rahmatnya semakin agung yang Allah turunkan. Beda. Nilai pahalanya yang Allah turunkan, berikan, di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan sepuluh akhir dari bulan. Jadi, di balam bulan Ramadan itu, yang paling istimewa, yang sangat paling istimewa, adalah sepuluh yang akhir Ramadan. Itu paling istimewa. Jadi, seharusnya, lebih biat lagi. Lain, berikan arah-aruhan, tak ada wajah, deh. Ya, berikan coreng, jangan, tidak, tak ada wajah, deh. Hah? Tak ada arus, berikan arus. Aduh, jangan, tak gogok, tak? Gogo? Gogo, tak? Harusnya, lebih giat. Gitu, artinya. Ya Allah, ini, Ramadan ini, ya, kalau orang tahu, akan nilainya Ramadan, umat ini tahu, akan keistimewaan Ramadan, kemuliaan Ramadan, kehebatan Ramadan, keagungan Ramadan, lataman naum. Pasti mereka, berangan-angan, menginginkan, seluruh satu tahun, adalah bulan Ramadan. So, kue orang, tiga awe, ya, pangkat na, tapi tukang-tukang naum, berbersih, ayo gajihna, manajer kira-kira, ada yang sebulan, ada yang sebulan, oh, sebulan, weh, kan gitu, pada gitu, tak, bulan Ramadan ini, sangat luar biasa. Jangan, disiasiakan oleh kita, ya, sayang, sayang, rek nyari traken urusan dunia, kek, ges Ramadan, weh, reksibuk urusan dunia, kek, ges Ramadan, kudu namah, gitu, kudu namah, fokus, weh, Ramadan, makar ibadah, kudu namah, kudu namah, atukumah, buya, pada, ditek, kudu namah, niatan kerbekel, ibadah, niatan ker, marsihan buka, kanusawum, marsihan tajil, kanusawum, ngabantos, kapakir, miskin, gitu, ya, niatan, menurang dengan dunia, dinasasi Ramadan, niatan, ker, ngabantuan, pakir, miskin, ker, masihan buka, kanusawum, masihan tajil, kanusawum, ya, mengaji bulan Ramadan, nilainya, pahalanya, lebih besar, daripada di luar Ramadan, semua, apa saja kebaikan, yang kita lakukan di Ramadan, nilainya beda, ya, nilainya sangat besar, pahalanya sangat besar, sehingga, para awliya Allah, mereka, wah, betah, ketika datang, masuk Ramadan, ketika mau keluar Ramadan, mereka bersedih, ayo orang makan bunga, terenggusan tarawetnya bunga, Alhamdulillah, nah, Alhamdulillah, ngusah tarawetnya itu, on haro-re, apa tarawetnya, ya, buka, 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 orang-orang awliya Allah itu nangis, ketika akan berpamitan dengan Roma, nangis, ditinggalkan oleh Ramadan sedih, ingin ketemu lagi Roma, orang-orang yang panggil dengan tahun haro-pe, Gusti gitu, tahun haro-pe, tahun haro-pe, kalau diajarnya, kiatkan keurangan sadayana, karena besar pahalanya juga, maka besar juga, goda, hanya, haro-re, rektarawe haro-re, karena sangat besar pahala yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Selamat menikmati. Terima kasih